hai hai ya Selamat pagi buat teman-teman semua ini saya lagi di tengah hutan ya jalan makadam terisambur lumpur juga ini mau review casket-casket 3 yang seri 2021 yang warna krem tapi ini udah upload udah upgrade nih malah upload lagi maksudnya udah upgrade ini upgrade-nya apa aja tak review ya sekalian sambil testimoni gimana efek dari upgrade-an yang saya sematkan di casket 3 warna krem ini jadi yang pertama upgrade yang pertama yaitu crank crank itu dari side ukuran 2 speed yang kecilnya itu 22t sama yang paling gedenya itu 36t terus yang belakang ini biasanya kan kalau turni kan masih ulir ya ini udah di upgrade jadi sprocket 9 speed ukurannya 1140t terus RD udah pakai acr360 3 hubnya udah pakai speed yaitu ya maaf nih kalau serada nggak fokus dari speed wheel set tetap bawaan dari sana brekset sama mekanik cuma diganti levernya doang nih lever alloy murah nanti semua harga partnya tak review di video selanjutnya ini video testimoni aja sih di ajak terabasan gimana efeknya gitu shifter altus yang ini 3 speed ini 9 speed tapi buat pakai 2x9 speed oh iya lupa sama rantai nih mana rantainya udah dibutuhkan yang ukurannya tipis sama panjang ini saya pakai rantai rante yang 10 speed meskipun pakai 9 speed ya jadi kayak gitu ini testimoni buat case ketiga nih buat terabasan main lumpur-lumpur donat-donat kayak gini nih ini sih mendingan tadi boleh dibersihin kalau tadi ya waduh parah nih ini karena meskipun udah asera tapi kan asera 360 yang seri biasa ya ini kadang-kadang chain slap kadang-kadang apa namanya si rantainya tuh kadang-kadang lepas kenapa sekarang ini masih lemes nih per ini nih masih lemes terus mungkin ya kecampur lumpur juga gitu kan ini masih kurang nih asera 360 mustinya ganti yang shadow itu yang penting nih jadi chain slap terus lepas-lepas gitu ditambah lumpur kan waduh repot dah pokoknya ini buat temen-temen ya buat pengalaman aja seri pengalaman kalau mau upgrade sekalian rd-nya diganti yang lebih bagus yang lebih bagus maksudnya yang lebih bagus syukur-syukur pakai shadow apa pakai deore kalau perlu deore m4000 juga udah bagus sih udah keras ini pernah nih atau asera yang m3000 karena ada atau alivio terbaru yang 2021 kan apa namanya itu alivio m3000 kan yang warna hitam kan itu yang baru kan tahun kemarin 2020 alivio masih serinya m4000 sekarang ada alivio m3000 juga ada yang warna hitam yang alivio m4000 itu yang warna silver kalau nggak salah nah ini PR disini nih buat temen-temen yang doyan terawasan udah pakai sprocket yang rendahnya ukuran 40t harus pakai ini ini rd shadow wajib tumi itu mah ya saran dari saya aja sih ya kurang lebihnya nanti tetap lanjut lagi reviewnya kalau udah nyampe rumah kalau udah bersih semuanya tetap review semua aja terima kasih udah nonton sekian bye bye selamat menikmati